Teman-teman, kali ini saya akan unboxing ikan Cokomoli Albino Kiriman dari teman saya Mas Wahru dari Medan, Sumatera Utara Medan ini memang terkenal ya, beder dari Moli dan pelatih ya Ini ya untuk saya, nama saya Gunawan ya Dikirim dari Medan Ini dikirimnya 3 hari yang lalu Dan sekarang ini sudah tanggal 10 ya 3 hari perjalanan sudah sampai di Surabaya Salam sehati teman-teman semua di Indonesia Teman-teman pecinta ikan hias pada umumnya Ini saya akan unboxing ya, supaya kita sama-sama semangat memelihara ikan hias Kali ini Cokomoli Albino akan saya unboxing Kiriman dari Medan ya, sudah ada karantinanya juga ini ya Ini sudah ada karantinanya juga kalau kiriman dari luar pulau ya Jadi ini kan sudah melalui pemeriksaan dan sudah sampai di Surabaya Dengan selamat, sekarang tinggal waktunya saya unboxing Untuk menempati rumahnya yang baru di Surabaya Saya mulai unboxing teman-teman Biar jelas unboxing Yang penting kita lihat apakah ikannya selamat sampai di Surabaya Ini agak tersebut juga ya, karena ini dengan stereofoam ya Pack-innya ya Ini saya buka dengan hati-hati sambil berdiri Semoga Oh Ternyata cukup Cukup ini juga nih pack-innya Oh, sudah terbuka Sudah terbuka teman-teman Alhamdulillah Hidup ikannya ini Yang ini Oh, ini ya Nampak, tidak nampak tadi ya Ini yang satu hidup Ini juga hidup Oh, tidak kelihatan ini Saya yang salah Ini Ada Tiga ekor Cokomoli albino Yang sebentar lagi akan saya masukkan Di akwariumnya Oke, terima kasih Mas Wahyu Rosi Ikannya selamat sampai di kota Surabaya Dan sudah siap menjadi bonek di Surabaya Ini segera saya siap untuk masukkan ke akwarium ya teman-teman ya Penyesuaian dulu 15 menit atau lebih sedikit ya Sebelum saya buka Sebelum saya buka nanti akan saya tunjukkan pada waktu ikan ini Sudah ada di akwarium Ini sekali lagi ya Ini Oh, ini Kayaknya ini hidup nih ya Ada tiga ekor Coko albino Tapi ini kurang jelas disini masih ya Wah, sekarang ini ekspedisi hebat ya Medan Surabaya Dua hari perjalanan Sudah sampai Oke teman-teman Ayo kita ke akwarium Ini akwariumnya Teman-teman Ini Kita Letakkan dulu Untuk dia menyesuaikan Supaya nggak kaget ya Dari Medan tiba-tiba Turun di Surabaya Kita Sesuaikan dulu Suhunya Di plastik Dalam plastik Dengan suhu di akwarium Kita tunggu kurang lebih 15 menit Setelah itu Kita lepas Semoga Molly Coko Albino ini Bisa tumbuh sehat Dan juga bisa Beranak-anak Di Surabaya Sudah kurang lebih 20 menit ini Teman-teman Ya Akan saya lepaskan ya Kanikannya Saya kira sudah cukup Waktunya Untuk Menyesuaikan diri Saya lepas Satu persatu Molly Albino Cokonya ya Sepertinya Sudah bisa Menyesuaikan diri Dengan suhu Udara Di Surabaya Kita Biar dia keluar Sendiri ya Satu persatu Ini Yang berikutnya Langsung Saya potong aja Ya Air masuk Perlahan-lahan Tiga ekor Molly Coko Albino Nanti kalau Sudah masuk Di aquarium Akan saya Tunjukkan videonya Lagi Teman-teman Selamat menikmati Nah, begitulah teman-teman unboxing saya kali ini. Bagi teman-teman yang suka ikan hias, bisa memberikan komentar-komentar di bawah ya. Dan support channel saya dengan subscribe dan memberikan komentar di share ke teman-temannya yang suka ikan hias. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sehati!